Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel maunet oke di video kali ini kita akan buat tutorial yaitu cara menambahkan saldo atau top up pada sopify dengan menggunakan bni mobile banking sebelum video kita lanjutkan pastikan teman teman subscribe channel ini dan jangan lupa klik tombol like nya dan dengan komentar silahkan komentar di kolom bawah komentar dan jangan lupa share oke terima kasih langsung saja kita mulai tutorialnya yang pertama kita buka aplikasi shopee nah disini kita akan menambahkan saldo pada sopify atau top up saya kita disini punya saldo yaitu 82.000 untuk menambahkan caranya yaitu kita klik ke paling bawah ini yang icon orang atau saya ini lalu kita scroll ke bawah ada tulisan sopify jika teman teman belum mendaftar silahkan daftar nanti ada video juga yang cara mendaftarkan akun sopify kita klik sopify nah disini teman teman bisa menambahkan saldo nya saya akan menambahkan menggunakan BNI mobile banking kita klik tombol top up lalu bisa transfer melalui bank alfamat dan indomaret belum tersedia masih dalam perbaikan nah disini saya menggunakan BNI bank BNI kita klik BNI lalu kita klik konfirmasi lalu disini ada nomor virtual account bisa kita salin untuk cara-caranya ada di bawah sini untuk minimal transfer atau top up minimal 10.000 jika sudah nah disini akan terkena biaya admin yaitu 1.000 rupiah akan terkena biaya admin jika sudah lalu kita klik ok setelah itu kita buka aplikasi BNI mobile banking lalu kita masukkan user dan MPIN atau PIN oke sekarang kita sudah masuk di aplikasi BNI mobile banking untuk cara top up nya teman teman klik ke transfer lalu ke virtual account billing jadi bukan ke transfer BNI atau antar bank ya tapi kita langsung ke virtual account billing nah disini cara masukkannya yaitu klik input baru lalu kita tempelkan atau kita pastikan nomor virtual account tadi disini jika sudah masuk lalu kita klik lanjut nah disini teman teman silahkan masukkan saldo yang akan di top up ke Shopeepay kalian disini saya akan masukkan 10.000 saja karena kurang 10.000 Shopeepay saya kita masukkan 10.000 lalu kita masukkan password transaksinya oke maaf tadi password transaksinya kita skip untuk lebih keamanan ya nah disini ya ada biaya admin 9.000 biaya admin 1.000 untuk batas maksimal atau batas maksimum yaitu 9.900.000 sekian jadi bisa top up sampai 9.900.000 sekian lalu jika sudah selesai lalu kita klik lanjut sudah berhasil kita buka aplikasi Shopee nya lagi kita lihat Shopeepay nya ya sudah bertambah ya menjadi 92.350 oke itu saja yang bisa disampaikan channel maunet jika teman-teman berkenan silahkan klik tombol like nya dan jangan lupa teman-teman komentar jika ingin bertanya seputar video yang sudah kita bahas tadi dan jangan lupa subscribe channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati